Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV Kembali lagi di Tas Buku Komunitas Bedah Buku Kali ini Perkenalkan sama saya Diktia Pusparini Dari LPN 9 Sebagai moderator Dan rekan saya Atma Kurniawati Dari LPN 9 Sebagai pemberday buku Di sini saya akan membedah buku Berjudul Syahid Samurai Karya dari Afufah Afra Amatomo Boleh diceritakan sedikit Tentang filmopsis buku tersebut Buku ini menceritakan Kisah cinta antara Sang Sufi dan tentara Jepang Untuk lebih lanjutnya Silahkan simak video berikut Identitas Buku Besar dan menengah dirampungkannya Di kota pelahirannya Kemudian Gadis ini lanjut ke Universitas Diponegoro Fakultas Nipah Jurusan Biologi Hingga Kelar Tahun 2002 Dan katanya Di dalam lubuk hati yang berdalam Masih terbesit Sebuah asa Untuk meraih jualan S2-nya Sebagai ahli biologi reproduksi Menulis baginya Seperti tarikan nafas Yang harus dihirupnya setiap saat Untuk membebaskan kegelisahan Kegundahan Dan keprihatinannya Pada lingkungan sekeliling Buku yang telah terbit Antara lain Antologi Terpeng Genderuwo Terpasung Dan November Bulan Mati Di Javances Orange Kegiatan sekarang adalah Menulis Staff Redaksi Majalah Pengambangan Kepribadian Ramaja Dan aktif di forum Melingkar Pena Semarang Sinopsis buku ini Menceritakan sebuah kisah Seorang perempuan sufi Dan tentara Jepang Yang terjebak Di dalam perasaan cinta Yang tidak bersatu Namun Di balik sosok tentara Jepang Yang terkenal kejam dan pengis Terdapat hati yang sangat mulia Dia rela mengkhianati negerinya sendiri Demi membantu Memerdekakan Indonesia Dengan alasan Membantu seorang perempuan tadi Agar dapat terbebas Dari jelatan tentara Jepang Namun Cinta yang diharapkan Tentara Jepang itu Hanya menjadi Angan-angan semata Karena Pada kenyataannya Perempuan tadi Memilih Menikah dengan Seorang iayi Yang memiliki Pondok pesantren Cinta tentara Tidak bisa dihentikan Dengan segenap Kekuatan dan tenaga Kelebihan dan kekurangan Kelebihan Buku ini Mampu menceritakan Sisi lain Dari zaman Prakemerdekaan Dan penulis Juga mahir Dalam Menginformasikan Tokoh Di dalam cerita Agar cerita Bisa memiliki Kesan yang tidak Menurusankan Karena Biasanya Novel sejarah Memiliki struktur Cerita Menonton Kekurangan Alur cerita Yang ada Dalam buku ini Belum cukup rinci Atau Bisa dikatakan Cukup rumit Jadi Kita sebagai pembaca Memang harus dituntut Teriti Agar dapat Benar-benar Paham tentang Bagaimana Alur ceritanya Sekian Pada buku pada kali ini Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Channel Iksada TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton